Nanti kalau setelah dicatat, kita bahas lagi nomor berikutnya. Tetapi sebelumnya, kalau kalian masih ada yang kurang paham, atau misalkan mau diulang lagi, nanti aku ulang lagi, tolong ditanyakan saja ya. Jadi supaya kita interaktif belajarnya, dan materi hari ini yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Karena kan kalian sudah di kelas ujung nih, kelas 12 ya, yang akan menghadapi ujian, juga nanti UTBK, jadi kita diharapkan di sini belajarnya interaktif. Kalau masih kurang jelas, bisa ditanyakan supaya sesi hari ini, pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Minimal kalian memahami konsepnya dulu, dan bisa nanti perlahan bisa mengerjakan soal secara mandiri. dan targetnya adalah mampu mengerjakan soal untuk UTBK. Silakan dicatat, kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan. Dan juga bisa dihambil, juga bisa dihambil. dan juga bisa dihambil. Dan juga bisa dihambil. Dan juga bisa dihambil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, sekarang kita bahas soal nomor 3. Terima kasih. Nilai dari 2X min 2Y per X kuadrat min Y kuadrat sama dengan rektah. Jawab. 2X artinya 2 dikalikan X berarti 2 dikalikan kita substitusi persamaannya X adalah 2 min akar 3 dikurang dengan 2Y artinya 2 dikalikan Y. Kita substitusi Y nya menjadi 3 plus 2 akar 3 per X kuadrat. X nya adalah ini 2 min akar 3 kuadrat dikurang 3 plus 2 akar 3 kuadrat. Ya, Lalu kita distribusikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 4. 2 kali 2 4, 2 kali min 2 akar 3 berarti min 2 akar 3. Min 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 akar 3 itu jadinya min 4 akar 3 per penjabaran yang tadi. Jadi, 2 min akar 3 dikalikan 2 akar 3 dikalikan 2 akar 3 dikalikan menjadi 2 kuadrat langsung saja ya. Berapa? 4. Atau disini saja dulu pelan-pelan. 2 min akar 3 kuadrat. Ini berarti A, ini berarti A, ini B, berarti 2 kuadrat, min 2 kali 2 kali akar 3, plus akar 3 kuadrat. Ya, 2 kuadrat 4, min 2 kali 2, 4 kali akar 3, 4 akar 3, plus akar 3 kuadrat 3. Jadinya, 4 tambah 3, 7 kurang 4 akar 3. Kita sustitusi 7 min 4 akar 3, jadi 2 min akar 3 kuadrat, kita ganti menjadi 7 min 4 akar 3. Nah, kurangin dalam kurung, 3 plus 2 akar 3 kuadrat, jadi berapa kalau dijabarkan sifat? Bagaimana yuk? Bagaimana penjabarannya? Nah, 3 kuadrat plus 2 kali 3 kali 2 akar 3, tambah 2 akar 3 kuadrat, gitu ya. Nah, jadinya berapa? 3 kuadrat, berapa? 9. 9. Ditambah, ini jadi berapa? 12. 12 akar 3. Ditambah, ini jadi berapa? 12. 12. 9 tambah 12, 21, tambah 12 akar 3. Ya, ini jadi 21 tambah 12 akar 3. Sama dengan 4 dikurang 6, min 2. Min 2 akar 3, min 4 akar 3, jadi min 6 akar 3. Itu ya, per 7 kurang 21, 7 kurang 21 itu berapa? Min 14. Min 14, min 4 akar 3, min 12 akar 3 berarti min 16 akar 3. Ya, min 16 akar 3. Nah, ini kita sederhanakan dulu aja nih. Ini kan, min 2, min 6, min 14, min 6. Ya, FPB-nya, FPB dari min 2 dan min 6 itu adalah min 2. Jadi, min 2 dalam turung kita sederhanakan supaya nanti lebih mudah merasionalkan. Min 2 supaya jadi min 2 berarti di sini kalikan 1. Min 2 supaya jadi min 6 akar 3 berarti dikalikan positif 3 akar 3, gitu ya. Per, FPB-nya dari min 14 dan min 16 itu juga sama dengan min 2. Supaya jadi min 14 di sini dikalikan 7. Supaya jadi min 16 akar 3, tambah 8 akar 3. Nah, ini bisa dicoret nih. Ya, jadi sisanya adalah tinggal 1 plus 3 akar 3 per 7 plus 8 akar 3. Nah, setelah itu dirasionalkan dikali 7 min 8 akar 3 per 7 min 8 akar 3. Ya, silahkan kalian kerjakan, lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dulu, kira-kira sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, kira-kira? Kalau tidak ada, coba dilanjutkan ya. Silahkan, kira-kira. Ya, yang ini silahkan dilanjutkan sampai ketemu jawabannya. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Akar 3 kali 7, berarti positif 21 akar 3. 3 akar 3, min 8 akar 3. 3 akar 3 kali min 8 akar 3. 3 kali 8, 24. 24 kali 3, min 72. Per, ini bentuk A plus B, A min B. Berarti kita tulis saja, 7 kuadrat min 8 akar 3 kuadrat. 7, min 72, berarti min 65. Min 8, tambah 21 akar 3. Min 8 akar 3, tambah 21 akar 3. Sama juga dengan 21 kurang 8. Itu berarti positif 13 akar 3. Per, 7 kuadrat 49, dikurangin dengan 8 akar 3 kuadrat. 8 kuadrat, itu berapa? 64, 60. Kali 3, berapa? 64 kali 3, 192. Ya, jadi, min 65, tambah 13 akar 3, per, 192 kurang 49, berapa? 8, 143. Eh, 12, 173, iya. 143 ya. Berarti negatif 143. Nah, kita cari FPB-nya, cara menyederhanakannya. FPB dari yang atas dulu ya. Min 65 sama 13, berarti FPB-nya di sini adalah, kita tulis saja FPB-nya 13. Ya, FPB-nya 13, sebentar. Itu jawabannya dalam bentuk, kita lihat dulu. Ya, FPB-nya kita tulis saja 13 dalam kurung. Supaya jadi min 65, supaya jadi min 65, berarti di sini kita kalikan minus 5, ditambah, supaya jadi 13 akar 3, kita kalikan akar 3. Per 143 adalah 13 kali min 11. Ya, nah, sehingga 13, 13-nya coret. Jadi, sisanya tinggal 1 per min 11 dikali min akar 5 plus akar 3. Nah, karena min 1 per min 11 diminta jawabannya 1 per 11-nya itu positif, bukan negatif. Maka, tinggal kita kalikan saja negatifnya ke dalam kurung, sehingga 1 per 11-nya jadi positif. Jadi, 1 per 11 dikali dalam kurung, negatif 1 kali negatif 5 adalah positif 5. Negatif 1 kali positif akar 3 jadi negatif akar 3. Ini dia jawabannya. Gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, kira-kira? Halo? Enggak, Kak. Enggak ada. Udah jelas semuanya ya? Ya, oke. Silahkan. Silahkan dulu. Udah, Kak. Ya, udah. Semuanya udah selesai mencatatnya. Udah, Kak. Ya. Ya, untuk nomor 4. Ya, udah. Ini terlihatnya seperti agak rumit ya Tapi kalau agak seperti ini Langkah pertama yang harus kita perhatikan di sini Yang ini dengan ini Itu kalau diperhatikan angkanya sama AK2, AK2, AK3, AK3, 2, 2, 5, 5 Cuma perbedaannya di sini ada negatif Maka bisa kita kelompokkan yang negatifnya Yang ini kita bisa kelompokkan jadi Akar 3 plus 2 Negatif akar 2 Negatif akar 5 Menjadi akar 3 plus 2 Kita kurung-kurawal Negatif Negatifnya dikeluarin Difaktorkan negatifnya atau dikeluarin Negatif supaya jadi negatif akar 2 Berarti di sini akar 2 plus akar 5 Di kurung-kurawal Berarti untuk yang ini jadi seperti ini Nah ini juga Karena ini dioperasikan dengan ini dan angkanya sama Ini kita kelompokkan sama dengan ini juga Berarti yang ini jika dikelompokkan akar 3 dengan 2 Akar 3 plus 2 Ditambah dengan akar 2 plus akar 5 Nah sehingga bentuk persamaannya menjadi Akar 3 kurung-kurawal Akar 3 plus 2 Ditambah akar 2 plus akar 5 Dikalikan dengan akar 3 plus 2 Dikurang akar 2 plus akar 5 Dikali dengan 10 plus 2 akar 3 Nah gimana kira-kira Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak Atau ada yang bingung enggak Gimana ada yang mau ditanyakan Enggak kak Enggak Yakin nih Yang lain mana suaranya Udah kak Udah paham Enggak kak Nah jadi perhatikan di sini Ini jadi ya bentuk persamaan Ini sama dengan ini Ini sama dengan ini Cuma bedanya ini tambah Ini kurang Ya Berarti kan ini tadi sifatnya Ini A plus B Ini A min B Ya kan Jadi A kuadrat min B kuadrat Ini keselipan aja Jadi menjadi Yang ini dikalikan dengan ini Menjadi akar 3 plus 2 kuadrat Dikurang akar 2 plus 5 kuadrat Ya diselesaikan Ntar hasilnya dikalikan lagi Dengan 10 plus 2 akar 3 Ini sama dengan ini Ini sama dengan ini Bentuknya jadi A plus B Dikali dengan A min B Ya ini kurung kurawal A plus B kali A min B Itu jadinya A kuadrat Kurang B kuadrat Berarti Coba kalian selesaikan Lanjutkan Kalau A kuadrat Berarti ini dikuadratkan Jadi A plus kuadrat Plus 2 B plus B kuadrat Ini juga Nanti hasilnya jadi 1 Baru dikalikan dengan ini Ya coba silahkan Aku kasih waktu kurang lebih 10 menit ya Bentar ya Berarti ini dikuadratkan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya, bagus ya, dikalikan lagi dengan 10 plus 2 akad 3 ya nah, ini jadinya berapa? 7 ya, plus 4 akad 3 dikurang dengan berapa di sini? 27 27 min 10 akad 2 ya Dikalikan dengan 10 plus 2 akar 3 Oke, bagus Sekarang, 7 kurang 27 jadi berapa? Min 20 Min 20 10 tambah 4 akar 3 Dikurang 10 akar 2 Kali 10 plus 2 akar 3 Ya, kalau seperti ini Kita kali pelangi ya Min 20 kali 10 Jadinya berapa? Min 200 Terus min 20 dikalikan 2 akar 3 Plus Min 40 akar 3 Ya Ini sama ini Plus 40 akar 3 Ya Ini sama ini 4 akar 3 4 plus 24 Ya 4 kali 2 Ya, 24 Benar Nah, ini sama ini Min 100 akar 2 ya Terus Min 10 akar 2 Kali 2 akar 3 Min 10 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 akar 3 Min 100 akar 2, min 20 akar nab. Ya, enggak ada jawabannya. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Caranya rumit ya? Rumit ya? Lumayan, Kak. Lumayan, ya oke. Nah, kan kamu mau dicatat dulu boleh? Kalau enggak, boleh screenshot. Kita lanjut nonton seikutnya. Sudah di-screenshot atau sudah dicatat? Sudah, Kak. Sudah, sudah semua? Sudah, Kak. Oke, dihapus ya. Oke. Sudah ada 10 menit lagi zoomnya mau mati. Tapi enggak apa-apa, nanti kalian submit lagi. Kalau kita belum selesai. Nah, kalau nomor 5, itu udah tadi seperti soal yang dicontoh ya. Yang soal yang pertama dibahas, itu udah ada soal nomor 5. Jadi, kita enggak usah bahas lagi ya untuk soal nomor 5 ya. Nah, sekarang langsung nomor 6 aja. 3 dikali akar 27 2X-1. Ini 3 sebagai akar atau gimana? 3, berarti di sini 3 pangkat 1. Kali akar pangkat 2, berarti akar pangkat 2, 27-nya kita ubah jadi 3 pangkat 3. Lalu pangkatkan lagi 2X-1 gitu ya. Nah, sama dengan akar pangkat 3 dari 1 per 243, kita ubah jadi 3 pangkat 5 dipangkatkan lagi 3X. Jadi, caranya diubah. Kita jadikan dulu semua bilangan pokoknya atau numerusnya sama. 3, 3, 3. Setelah numerusnya sama, berarti kita sederhanakan bentuk persamaan ya. 3 pangkat 1 kali 3 pangkat, ini dikalikan masuk, 6X min 3 per 2. Nah, ngerti nggak ini per 2 dari mana? Jadi gini, akar dari A pangkat N, kalau ini nggak ada angka di luarnya, berarti dia akar pangkat 2. Ini menjadi A pangkat N per 2. Kalau hanya akar A saja, yang di dalam itu 1, yang di luar 2. Berarti akar dari A, sama juga dengan A pangkat 1 per 2. Misalnya, kalau misalkan akar pangkat N dari A, itu menjadi A pangkat 1 per N. Jadi ingat, kalau dalam bentuk akar, kalau di luar akar itu nggak ada angka, berarti dia akar pangkat 2. Jadi ini bentuk akar ya, diubah jadi pecahan, jadi 3 pangkat 6X min 3 per 2. Sama dengan akar pangkat 3, pangkatnya positif, tapi bentuknya pecahan kita naikin ke atas atau kita balik menjadi 3 pangkat min 5, dipangkatkan lagi 3X. Nah, kira-kira ada, disini ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan? Ini belum selesai. Dari Samni, diubah disini ada yang bingung? Nggak ada ya, langsung aja. Jadi, 3 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat 6X min 3 per 2, sama dengan 3 pangkat min 5 per 3, dipangkatkan lagi 3X. Nah, sudah dalam bentuk bilangan pokoknya sama, kembali ke sifat, 3 pangkat 1 tambah 6X min 3 per 2, sama dengan 3 pangkat min 5 per 3, kali 3X. Jadi, 1 tambah 6X min 3 per 2, sama dengan 3 pangkat min 5X. Sehingga ini, min 5 per 3, kali 3X, 3 sama 3-nya coret. Jadi, 1 tambah 6X min 3 per 2, sisanya sama dengan 5X. Karena ada bentuk pecahan, kita coba hilangkan bentuk pecahannya dengan kalikan dari penyebutnya, penyebutnya 2, semua kalikan 2. Kalau dikalikan 2, menjadi 2, plus ini dikalikan 2, sisanya tinggal 6X min 3, sama dengan min 5X kali 2, min 10X. Ada yang mau tanyakan 2 sampai sini? Ya, kalau nggak ada langsung, 2 min 3 min 1. Min 1 sama dengan min 10X, 6X-nya kita pindah ruas, jadi min 6X, kita gabungkan semua yang punya koeficien. Jadi, min 1 sama dengan min 16X, maka X min 1 per min 16 sama dengan X. Negatif-negatifnya coret, maka X-nya 1 per 16. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Halo? Jelas, Kak. Jelas, Kak, ada yang mau ditanyakan. Jelas. Yaudah. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, coba silakan dicatat dulu, ya. Nah, sebelum dicatat, gini deh, akhir-akhir-akhir dari yang sudah dibahas hari ini, sebelum Zoom-nya mati ya, kalau misalkan kalian tidak ada yang mau ditanyakan lagi, nanti setelah Zoom-nya mati, kita udah, kita udahan aja. Tapi kalau misalkan mau ada yang ditanyakan lagi, nanti kalau Zoom-nya mati, aku online lagi, kalian langsung join lagi, kita bahas lagi, ya. Oke, dicatat dulu, coba. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Yang dari sifat-sifat eksponen. Dari sifat-sifat eksponen ada yang kalian masih bingung apa yang mau ditanyakan? Kira-kira? Halo? Halo, Kak. Nggak ada, Kak. Udah jelas. Dari soal-soal yang sudah dibahas ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Udah yakin bisa, ya? Untuk soal yang diinginkan dari tingkat yang tersulitnya ada yang mau ditanyakan? Atau sudah bisa? Bisa, Kak. Ya. Udah selesai catatnya? Udah semua sudah dicatat? Udah, Kak. Oke. Kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, masih ada sisa waktu, silakan ditanyakan. Tetapi jika misalkan sudah jelas, nanti ketika zoom-nya off, berarti kita juga sekalian saja sesi ini berakhir, ya? Nah, sebelumnya kira-kira mungkin ada yang mau disampaikan untuk hari ini, misalkan ngajarnya kecepatan, atau misalkan masih belum paham, atau seperti apa, silakan kira-kira disampaikan. Halo? Halo?